Halo boys and girls, welcome back to Viva Top 3. Seperti biasa, 3 berita terpopuler menunggu kamu. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu, klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng warna abu-abunya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita seru dari kita. Langsung aja ini dia berita-beritanya untuk kamu. Sebuah sekolah di Jakarta Barat menjadi gudang penyimpanan narkoba. Wah, hal ini terbongkar dari hasil pengembangan kasus peredaran narkoba di dalam lapas. Dalam kasus ini, 3 orang diringkus dan ratusan gram sabu disita polisi. Dua tersangka yakni DL dan CP adalah kakak beradik yang menjadi karyawan di sekolah tersebut. Sementara AJ berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari lapas ke sekolah dan mengantarkannya ke pemesan. Ketiga tersangka juga sering mengonsumsi sabu di lingkungan sekolah usai merampungkan tugasnya. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Waduh, parah banget nih. Masa sekolah yang dibuat untuk belajar malah dipakai untuk memimpan narkoba. Wah, orang kayak gini harusnya diapain ya? Berita selanjutnya, keeper veteran berusia 36 tahun, yaitu Peter Cech, memutuskan untuk pensiun di akhir musim nanti. Menurut Cech, ini adalah musim ke-20 dirinya menjadi pemain profesional. Sekaligus 20 tahun sejak dia menandatangani kontrak pertama. Untuk itu, ini adalah saat yang tepat untuk mengumumkan pensiun. Apalagi Cech merasa sudah mendapatkan semua yang diinginkan. Keputusan ini mengundang reaksi dari Jose Mourinho. Mourinho adalah sosok yang membawa Cech datang ke Inggris bersama Chelsea pada musim 2004 silam. Menurut Mourinho, dunia sepak bola akan kehilangan seorang pemain handal. Mourinho juga merasa terhormat bisa bekerjasama dengan Cech dalam waktu yang lama. Sejauh ini, Cech telah memenangkan banyak gelar. Pencapaian terbaiknya adalah membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions pada 2012. Yah, Cech mau pensiun. Ya tapi mau gimana lagi kalau emang itu keputusannya. Pokoknya sukses terus ya Cech. Dan buat fansnya jangan sedih ya. Narkoba lagi, narkoba lagi. Aris Indonesian Idol ditangkap polisi saat pesta sabu bersama 4 rekannya. Lelaki bernama asli Januarisman Runtuwene ini diciduk di apartemen Aston Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 1 dini hari tadi. Saat penangkapan, polisi menemukan plastik berisi sabu seberat 0,23 gram, 1 alat hisap, dan 5 ponsel. Penangkapan ini berawal dari informasi tersangka lain yang diciduk polisi di Tangerang pada selasa 8 Januari lalu. Saat itu mereka kedapatan membawa 300 butir ekstasi dan sabu seberat 2 gram. Dari hasil tes urin, Aris dan 4 rekannya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Iya apa enaknya sih pake narkoba udah ngabisin duit, ngerusak badan, masuk penjara lagi. Aku paling gak suka tuh sama cowok yang pake narkoba. Makanya kamu-kamu jangan suka pake narkoba ya. Nah udah selesai ini Viva Top 3-nya. Seperti biasa buat kamu yang pengen baca berita lengkapnya, langsung aja ke viva.co.id. Dan jangan lupa selalu saksikan video-video keren dari kita hanya di Flixviva.co.id. Dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channelnya Viva. Like, share, dan komen video ini ya. Viva.co.id, nomor 1 news time, man. Dadah! Sub indo by broth3rmax